Sambal Pecak Yang Bosan Sambal Bawang Bisa Dicoba Sambal Pecak Gampang Dan Cepat Bahan Apa Ada Cabai Rawit Hijau Ada Garam Ada Gula Bisa Dikasih Fitsin Sedikit Kalau Saya Tidak Usah Sebenarnya Ini Pakai Kencur Cuman Saya Tidak Suka Bau Kencur Saya Skip Aja Terus Daun Kemanginya Saya Skip Aja Soalnya Di Kulkas Tidak Ada Persediaan Kemangi Disini Ada Satu Butir Tomat Yang Kecil Kecil Banget Ini Ya Terus Satu Butir Bawang Merah Bawang Merahnya Kita Bagi Separoh Yang Separoh Akan Saya Ulek Yang Separoh Nanti Saya Tumis Nah Ini Di Iris Agak Tipis Nanti Ditumis Terus Tomatnya Kita Iris Juga Tomatnya Nggak Usah Terlalu Lembut Ya Di Pokoknya Di Ayak-Ayak Aja Nggak Usah Terlalu Lembut-lembut Biar Tomatnya Nanti Waktu Dimakan Berasa Soalnya Ini Sambal Mentah Ya Tapi Namanya Sambal Pecak Oke Kita Ulek Nah Sudah Kita Ulek Cabainya Sudah Hancur Tidak Usah Terlalu Lembut-lembut Begini Sudah Oke Terus Kita Masukkan Tomatnya Tematnya Tidak Usah Terlalu Ditekan Terlalu Kenceng Ya Begini Sudah Oke Lalu Saya Akan Tumis Bawang Merah Ya Nah Kita Tumis Bawang Merah Sampai Dia Layu Dan Baunya Harum Begini Sudah Oke Lalu Minyaknya Ini Kita Siramkan Ke Atasnya Cabai Tadi Ya Langsung Kita Siram Ke Atas Cabai Jadi Jadi deh Sambal Pecak Ini Namanya Sambal Pecak Seperti Sambal Bawang Cuman Dia Tidak Tidak Menggunakan Bawang Tapi Menggunakan Bawang Merah Bukan Menggunakan Bawang Putih Nah Ini Kita bisa Makan Sambal Pecak Ini Dengan Tempe Goreng Ataupun Dengan Ayam Goreng Ikan Goreng Juga Bisa Karena Saya Di Persediaan Di Kulkas Seadanya Daging Daging Gentong Atau Daging Empal Yang Digoreng Sama Ini Ada Terong Bulat Terus Ada Petih Kesukaan Saya Begini Juga Oke Pokoknya Mau Pakai Apa Sebenarnya Oke Tergantung Selera Lidah Kita Nah Sambal Pecak Saya Sudah Jadi Saya Mau Makan Siang Selamat Mencoba Ibu Bunda Bunda Semuanya Mudah Praktis Dan Segar Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh